Lensa barometer Indonesia, saat dalam penelusuran lokasi atau tempat pariwisata di Malang Utara, ada salah jurnalis terkejut pasalnya. Melihat kehadiran kendaraan mobil Pajero. Berhenti tiba-tiba di depan awak media, yang kebetulan saat mencari lokasi pariwisata di Malang Utara, sopir tersebut ternyata bos besar yang memiliki dua tempat wisata, yang pertama wisata Arjuna Garden Flower dan yang kedua BIM Cafe Melody Music. Dengan terkejut salah satu awak media dengan geleng-geleng kepala. Ternyata sang sopir adalah bos besar. Akhirnya kru media ini, diajak keliling di tempat wisata yang kedua, ialah wisata BIM.Bos tersebut tak lain hasiswanto direktur utamanya. Di sini ada wisata jembatan kaca yang memanjang cocok untuk seli atau foto sepot, juga pemandian waterbomb. Untuk dewasa dan anak-anak. Selesai di wisata BIM Water Park hasiswanto mengajak rekan-rekan media menuju di wisata Arjuna Garden dengan luas 45 hektare. Cafe Melody Music dan BIM Water Park sangat cocok untuk keluarga dan muda-mudi, lokasi tersebut ada di Desa Ketidan Tegal Rejo di Kecamatan Lawang Kabupaten Malang. Warga masyarakat Malang Raya dan warga Jawa Timur. Umumnya, banyak yang bertanya-tanya, tentang tempat wisata yang cocok untuk keluarga, di daerah pintu gerbang Kecamatan Lawang Kabupaten Malang Jawa Timur. Selesai dari wisata kedua dilanjutkan menuju tempat wisata andalan yaitu, wisata Arjuna Garden Flower. Dalam penelusuran lbilenbari.com bersama kru media tentang destinasi wisata Indonesia khususnya di Jawa Timur. Banyak sekali destinasi wisata yang begitu terkenal di berbagai belahan Nusantara. Namun, baru satu ini destinasi wisata yang sangat unik dan penuh inovasi bentuk karya yang nyata, pasalnya, hasiswanto sebagai owner Arjuna Garden Flower ini, ternyata sosok orang bukan sembarangan. Beliaunya seringkali tur wisata berkunjung ke luar negeri bersama istri tercinta, Almarhum Hajj, Budi Irianti, yang sangat setia menemani ke beberapa Asia, bahkan ke Amerika. Ada dua hal yang perlu digarisbawahi. Pertama lahan ribuan hektare ini merupakan salah satu lokasi bekas galian C yang berlobang sangat dalam. Akhirnya dialih fungsikan menjadi wisata, Arjuna Garden Flower yang berada di Tegal Rejo. Ketindan. Kabupaten Malang, Jawa Timur. Kedua. Semua bentuk bangunan seperti hotel, villa, tugu, sampai pohon hidup di tengah hotel. Ini merupakan sebuah bekas kayu jati. Plastik, kaca, bahkan bahan bakunya banyak dari luar negeri, saat ini berubah disulap menjadi unik dan alami. Sementara kawasan ini menjadi sebuah destinasi yang sangat menarik di Malang Raya, juga beberapa sejumlah deretan resort mewah dengan aneka atraksi hiburan juga disajikan lengkap pada tahun 2024 nanti. Lokasi terletak di Pegunungan dan dikelilingi Gunung Arjuna dan Gunung Semeru. Kecamatan Lawang berbatasan dengan Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang dan Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan. Sejak zaman penjajahan Belanda, Kecamatan Lawang dikenal sebagai kota peristirahatan. Hal itu dibuktikan dengan adanya bangunan Hotel Niagara yang berdiri sejak tahun 1900an dan merupakan rancangan arsitek asal Brazil. Bernama Fritz Josef Pinedo, siapa sangka jika Lawang sendiri punya tempat wisata yang menarik antara lain kebun Tewonosari PTP 23. Pemandian Polaman, Kolam Renang Sanggar, Desa Wisata Kerabayakan, Gunung Wedon. Selain itu banyak bangunan kuno di Lawang bekas peninggalan Belanda. Tak hanya itu, ada hal yang menarik lagi tempat wisata yang bakal dibangun dengan kawasan seluas 60 hektare. Yang akan menambah daftar tempat wisata Kabupaten Malang yang wajib dikundung. Yang dipastikan, wahana wisata ini bakal Grand Launcin tahun 2024 nanti. Saat ini, yang dibuka hanya water boom saja. Ada tiga yang water boom yang sudah dibangun di wilayah ini. Dengan luas 60 hektare rencananya wisata ini akan tembus hingga wilayah Singosari. Dan dipastikan 2024 akan Grand Launcin, ungkap hasis Wanto Oner tempat wisata water boom tersebut kepada awak media Sabtu tanggal 13 Mei tahun 2023. Menurutnya, tempat wisata ini bakal diberi nama, Arjuna Garden Flower, yang didalamnya ada banyak kotek-kotek atau penginapan yang terbuat dari daur ulang sampah. Yang didesain khusus seperti rumah pribadi. Dan pengunjung bisa menikmati cikal bakal pesona surga malam utara yang berada di Kecamatan Lawang. Konsep rumah plastik yang bakal dibuat kotek. Ya semoga saja area ini bisa memberikan alternatif para turis lokal dan luar negeri untuk bisa mampu ke sini karena. Lokasi ini bisa kalian lihat sendiri begitu unik dan Arjuna Garden Flower ini berada di Tegal Rejo, Ketindan, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, Jawa Timur yang berada di lereng gunung yang indah sekali selain luas dan banyak sekali nantinya kejutan baru yang mungkin belum ada di Indonesia, ungkapnya. Siswanto membangun area wisata berkonsep wis atau menggunakan bahan bekas untuk dijadikan ornamen serta pernik-perniknya. Barang-barang bekas ini disulap oleh sang kreator malam utara ini menjadi pesona wisata yang menakjubkan. Konsepnya wis masret. Kita sengaja menyajikan atau menyulap barang bekas menjadi rumah, gapura, dan lain-lain bisa kalian lihat sendirikan tadi, contohnya ada pintu bas, palet plastik, jilingan rokok, botol beling, botol plastik, del, jelas Siswanto. Selanjutnya, sosok bapak dari tiga anak ini menunjukkan bangunan vila yang berasal dari barang bekas dari gilingan rokok SKT, sigaret kretek, yang berasal dari kayu jati yang dibelinya dari suatu perusahaan kretek terkenal di Indonesia. Ini semua berasal dari bahan gilingan rokok SKT yang sudah tidak digunakan lagi masret, ujar Haji Siswanto sembari menunjukkan hulian yang sulit diceritakan dengan kata-kata. Hal itu pun, terlihat saat beberapa awak media diberikan kesempatan untuk melihat lokasi yang sangat helok. Asri sekali dan sangat cocok dengan pasangan baru untuk honeymoon, bulan madu. Banyak penyajian hal baru yang membuat kerasan para pengunjung nantinya baik itu untuk keluarga, rekan kerja, kolega, dan sebagainya. Sultan Lawang ini, menambahkan sembari menunjukkan sebuah hulian yang terbuat dari botol beling. Kalau ini berasal dari bahan baku semuanya dari botol beling kalian pasti tidak menyangka, ungkapnya. Ditanya harga sewa per malam. Haji Siswanto menjawab dengan senyumannya yang humanis. Murah masret. Dua juta per malam tergantung wikan atau hari biasa bisa ada potongan nantinya kita kan masih persiapan jadi ditunggu aja. Ucapnya, terlihat dari hulian yang sangat berkelas sekali. Dijamin wisatawan tidak akan kecewa dengan hulian tersebut. Kata Haji Siswanto sembari menunjukkan lokasi area waterbomb. Ini waterbomb 1, dan itu waterbomb 2. Serta yang itu waterbomb 3 yang akan kita buka minggu depan, sementara awak media langsung diajak keliling di wisata Arjuna Garden Flower kurang lebih 4 jam mengelilinginya kawasan 46 hektare. Yuk jangan lupa masyarakat Indonesia bisa hadir di wisata andalan Arjuna Garden Flower bersama keluarga dan sahabat. Tepat tunggunya diajak dewasa, dipersiapkan minggu depan, tiket masuk cuma 20 ribu aja. Pemandangannya ya. Gimana Pak David? Pemandangannya luar biasa. Pak David, wawancaranya gimana ya? Ya, ini adalah salah satu wisata yang akan untuk nomor 1 di Malam Utara. Pindu gerbangnya ya. Arah masuk ke kepentewon sari. Jangan lupa masuk balok diri. Dijamin. Segala fasilitas mantap. Ini dari Sampurna, jutaan. Ini ya. Ini dipercayainya, dirusak. Kati ya. Ini bahan-bahannya berasal dari kayu yang berasal dari kerindingannya rokok. Sobat-sobat. Ini. Ini kami, Pak Bro. Dindingnya di kayu. Lantai kayu, benteng kayu, semangat kayu. Semua rumah ini atau bangunan ini berasal dari kayu semua. Masuk. Alami-alami ini. Serba kayu ini. Yang baru honeymoon atau bulan matu. Ini sangat bagus ini. Ini untuk MCK-nya. Serba kayu semua. Oke. Semuanya dari kayu, sobat-sobat. Walaupun lantai, walaupun antap, walaupun apa juga. Lantainya juga dari kayu. Untuk sewa villa yang dari ini berapa, Pak? Permalam, Pak? Ini tuh 2 juta. 2 juta, sobat-sobat. Ini sewanya. Sama keluarga. Sama keluarga. Bisa dinimati. Bagian. Apalagi yang udah mantan baru ya. Cocok sekali. Sobat-sobat. Ini masih proses 50 persen. Proses yang disiapkan untuk villa. Ini lantai 2 nih ya. Ini lantai 2 langsung. Tepat di bangunan ada pohonnya, sobat-sobat. Tokong David bisa gerandong di sini. Oh, itu lihat, sobat-sobat. Langsung pohon yang masih hidup. Ya, masih hidup. Tanpa merusak ekosistem alam. Nah, ini pohonnya, teman-teman. Ini ada pohonnya juga, Pak David. Oh, iya, Pak. Tanpa kayu manis. Tanpa merusak ekosistem alam ini, sobat-sobat. Ini pohon durian. Ini kecilian berapa? Ini pohon durian. 4 meter bawah. Oh, bawang baik matahari. Ini 4 meter. Ini penginapan, kamar-kamar, kan? Ini dipersiapkan untuk penginapan, sobat-sobat. Rencana di Longsing kapan, Bapak, untuk yang tempat ini? Semua ini total nanti di Longsing 2024. Oh, semuanya Longsing di tahun 2024, sobat-sobat. Ini rumah botol yang berasal dari beleng kaca. Semua kaca, Mas. Jadi hiasan dingin-dingin semuanya. Semua kaca. Lantai kaca semua, ya, Bapak? Ini itu ada kolam ini, tuh. Oh, iya. Semuanya kotor. Ini kan? Oh, ini? Ini masih bersiapkan. Kalau kita menuju ke rumah plastik, guys. Ini rumah botol. Ini yang barusan rumah botol seges, ya. Inovasi ada di sini, ya. Ini terlihat Pak David, udah ternyanya, sobat. Ini rumah. Rumah kertas ini, Pak, ya? Ini rumah plastik. Oh, rumah plastik ini. Dari bahan-bahannya berasal dari plastik semua. Mulai lantai plastik, ya. Jadi lantai-lantai dinding, atap, semua dari plastik semua. Ini paralon. Gentek plastik. Oh, lantai plastik, guys. Ini juga bersama. Ini pelaturnya, mas. Iya. Pastik semua, mas. Berapa waktu dah sore, jadi agak gelap, belum ada isi lapir, listrik. Masih kelihatan gelap. Ini lantai, sak jinding. Ini kan plastik, guys. Ini, kan ini plastik, ya. Nah, ini, sobat-sobat. Plastik semua, plastik, sobat. Jadi, bahan, genteng, dinding, alas, semua dari plastik. Ini masih dipersiapkan. Jangan lupa, 2024. Masih tahap 50%. Belum jadi, sih. Bahwa itu masih dipersiapkan, guys. Wah, anda kalau ke Lawang, akan rugi kalau tidak mampir ke sini, sobat-sobat. Nah, itu rencana kata pemilik akan dibangun rumah kertas. Itu pondurian. Nah, rumah tadi, tuh, sobat-sobat. Ini rumah botol, rumah beling, berasal dari botol beling. Ini botol minyak, minyak itu, loh. Minyak yang apa? Oh, misik, ya. Misik, ya. Savarone dibuat biasan dinding kayak gini, sobat. Berhubung waktu udah sore, udah menunjukkan setengah enam sore. Ini semuanya, ini. 17.30 WIB. Jadi, waktu kelihatan, suasananya itu udah petang, udah gelap. Ini rumah plastik itu, ya, ini, susun berapa tadi, Pak? Lantai 2. Ini rumah plastik tadi, Pak, ya. Ini urukan tanahnya ribuan kibik, sobat-sobat. Ini kita masuk di rumah plastik yang rencana dibuat untuk villa. Nah, ini, Bet. Satu, dua, tiga, empat. Empat di atas empat. Dapatkan kamar, lapan. Gengge. Sampai ini lebih. Gitu layak paletnya sayur dulu. Loh, samirnya gak kamar, sih. Oh, ya. Luas, Pak. Empat lawan empat, Pak, ya. Iya, empat-empat. Palet plastik. Ini, nih, sobat-sobat. Paletnya sayur itu. Paletnya sayur, sobat-sobat. Oh, ini tepat layar, Pak. Ini diimpor dari Amerika. Bahannya diimpor dari Amerika, sobat-sobat. Mana fit, padang ono fit. Ini, sih, sentar. Ini, ini, Pak. Ini, oh, mada ini. Oh, mada ini, Amerika Serikat, USA, sobat-sobat. Ini bahan materialnya diimpor dari Amerika Serikat, USA, sobat-sobat. Oke, ya. Kita balik dulu, udah malem. Nih, bahan materialnya. Ini bahan materialnya. Please label hair. Satu biji ini, harganya 6 juta. Bahan materialnya, sobat-sobat, ya. Dulu. Ini material bagi, saya. Satu kotak ini, harganya 6 juta, guys. Gimana, Pak, David? Wah, luar biasa, guys. Oke, makasih, dong. Kampir, rencanain. Ini pintu genjong, ya. Masih, pintu genjong. Ini namanya apa, Bapak? Layar. Gardun flower. Arjenan garden flower. Dan ini patung gendedes, Bapak, ya. Ini yang tengah gendedes. Yang tengah gendedes. Yang ini, Bapak? Patung-gadal, arca. Yang apalah. Yang menjaga. Itu patungnya gendedes. Nah, ini sobat-sobat. Ada patung gendedes, sobat-sobat. Ini jalan pintu-mato, guys. Jalan pintu-mato, guys. Jalan pintu-mato, ya. Wah, ya. Itu, ini ada di Jepang, seperti gini, ya. Cuma kita ada ketinggian kurang lebih 15 meter, guys. Nah, ini patung penjaga. Semeru, kalau pagi kelihatan, guys. Dari sini, guys. kelihatan bagus sekali, sobat-sobat. Hubungannya waktu udah malam. Tunggu longsingnya, ya. Di 2024. Tunggu aja, ya. Beliau adalah pemilik dari wisata ini, guys. Oke, kita turun lagi. Bani udah mau jamangat, sobat-sobat. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.